Orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kutip kitab suci kami, saya pasang label anak setan. Kalian kutip berayat-ayat, betapa kalian meremehkan kami, mentang-mentang kami minoritas. Kami bilang, kau anak setan, kau pikir saya, ini bodoh. Pendeta Sonbalajar, ini jemaat di sini, penasihat hukum terlalu banyak saya. Orang-orang yang sayang kami, dan mengerti hukum, bapak hati-hati. Sepanjang ada, ini Alkitab diakui di negara ini loh. Ini bukan Alkitab, omong kosong, secara hukum legal ini, jelas. Saya tidak omong sembarang, kau berani banggu, saya kasih tau, kau cocok dipasang label apa. Yang suka rubah tafsiran firman Allah, apalagi doktrin-doktrin mendasar orang Kristen, kau setan punya anak. Arah pikirnya, cara tafsirnya mirip seperti setan tipu hawa, rubah firman, hawa tumbang. Datang coba Yesus di Padanggurin, kutip firman, salah tafsir, Yesus tegur, kau mencoba ayahku. Saya hantam semua itu di video. Mereka suruh minta maaf, minta maaf apa ini yang ada di Alkitab, lu enak. Kecuali saya penistaan agama, saya omong agama kau. Di gereja ini kami larang omong agama orang, disini. Tapi coba-coba omong kami punya, kalau hanya baca biasa, terima kasih. Kalau hanya tafsir benar, kami juga minta terima kasih. Tafsir salah, penistaan. Ahok masuk penjara, hanya kutip satu ayat, salah tafsir lu. Kalian kutip berayat-ayat, betapa kalian meremehkan kami. Mentang-mentang kami minoritas. Kalau pendeta tidak cinta firman, yang cari aman, yang tunggu tiap bulan tanda tangan gaji, beda. Beda, bagi saya itu bukan hamba Tuhan sejati. Saya sekolah teologi, ini untuk mengajar tentang Tuhan kepada umat. Dan saya akan belajar tambah. Amin.